Halo semua, kembali lagi di channel Otobase Car Kali ini Otobase Car kedatangan sebuah mobil MPV Second, yang cocok untuk keluarga yang baru ingin memiliki mobil Dengan budget yang bersahabat Yaitu Honda Mobilio e-CVT tahun 2014 Ya, tanpa berlama-lama lagi Mari kita cek eksterior dan interior dari Honda Mobilio e-CVT 2014 ini Kita mulai dari eksterior depan ya Ini kita bisa lihat katanya lumayan labar ya, lumayan besar Lalu mari kita cek bagian tengah Ini cup-nya, lalu disini kita lihat bagian grill-nya ya Grill-nya ini sudah ada krom-kromnya gini ya Keren banget Ini ada emblem Honda, emblem logo Honda Grill-nya di dalamnya ini ada motif-motifnya lagi ya Lalu ini kita lihat pelatnya Pelatnya pelat Surabaya Dan ini tahunnya masih lama ya Sampai bulan Mei tahun 2027 Mari kita lihat lampu headlamp-nya ya Headlamp-nya ini masih menggunakan pohlam Dan di bawahnya ada fog lamp Dan di sekitar fog lamp-nya ini juga ada motif-motifnya ya Keren banget Mari kita lihat cek bagian eksterior sampingnya Tapi sebelum itu kita ke bawah lagi Kita lihat bannya ya Ayo Ini disini bannya menggunakan Band depannya menggunakan Dunlop Enasef EC300 Plus Dengan profil band 185-65 Ring 1688H Mari kita lihat bagian samping Disini spionnya masih kelihatan Bagus, masih kelihatan oke, cakep Di bagian pintunya sini Di bagian kaca pintunya Dilengkapi oleh dengan talang air ya Talang air Dan pingin tutupnya juga dilengkapi dengan talang air Tapi masih belum ada roof rail-nya ya Lalu kita ke bagian ke belakang lagi Disini ada tangki ban bakar mobilio Dan tutupnya ini ada motif-motifnya Dan ada emblemnya tulisan mobilio Keren banget Dan mari kita lanjut ke bagian belakang ya Di atas sini kita lihat Antenanya masih seperti ini ya Masih belum shark fin Dan ini katanya masih belum dilengkapi dengan refogger Disini ada emblem Honda lagi Dan dengan aksen chrome-nya Dan juga di bas ini Kelihatan ada kamera mundur Kamera belakang Atau kamera parkir Ini flat yang sama kayak tadi Masih 2027 Disini ada emblem Honda mobilio Dan disini kelihatan emblem ECVT Dengan IVT-EC mesinnya Lalu kita ke bawah Disini ada 1-2 sensor parkir Lalu di bawah sini Adalah ban cadangannya Dan setelahnya ditelatang di bawah sini ya Ya, kurang lebih itu saja untuk bagian belakang ya Mari kita lanjut cek bagian samping kanan Ini bagian samping kanan kurang lebih sama ya Kayak yang di bagian samping kiri tadi Ada talang air Tapi belum terfail Ini kondisinya masih cukup mulus ya Dan kurang lebih itu saja untuk eksterior Tidak banyak Mari kita langsung saja cek interiornya Mulai dari door trim pengemudi Dimensi buka pintunya cukup lebar ya Nah, mari kita menekat ke sini Disini kita bisa lihat Ini adalah untuk pengaturan spion ya Ini kanan, ini kiri Ini untuk joysticknya Ini untuk kunci pintunya ya Dan ini auto window Hanya tersedia di bagian pengemudi Dan ini untuk kaca-kaca lainnya Hanya masih manual Dan ini kelihatan ada penyimpanan koin Di bawah kita bisa lihat ada penyimpanan dan satu cup holder Dan di sebelahnya ada speaker Kita masuk di bagian sini Ini adalah untuk membuka cup depan Cup depan mobil ini Tinggal tekan saja Untuk buka tangki bensin Ada di bawah sini Ditarik seperti ini Untuk membuka cup bensinnya ya Dan mari kita lihat Untuk pengaturan jognya ya Wah Jognya cukup Dari belakang situ sampai depan sini ya Cukup Jauh untuk depan belakangnya jog ini ya Lalu Ini kita lihat ya Ini untuk Sendaran kursinya Nah Kurang lebih Itu saja ya Sekarang kita lanjut Cek bagian interiornya Ya Jadi beginilah kondisi dari interior depan dari Honda Mobilio e-CVD tahun 2014 ini Mari kita cek Kilometer dari mobil ini ya Ini kuncinya masih manual Seperti ini Ya Bisa kita lihat Cara tempuh mobil ini masih 57.136 km ya Setelah itu mari kita cek Mengaturan setirnya ya Setirnya Cuma bisa Tersetiring saja Masih Belum bisa Teleskopik Bisa tersetiring Ya Lalu kita ke bagian tengah Nah disini Head unitnya sudah Touchscreen ya Ya Disini sudah touchscreen Ada radio USB Bluetooth Phone link Disini ada AC Disini juga ada AC Disini ada Lampu hazard Itu tombol lampu hazard Disini ada Tombol dan pengaturan Pengaturan AC Dan tombol ini Dan tombol ini itu untuk Lampu fog lampnya ya Lalu di bawah sini ada penyimpanan Dan di penyimpanan itu juga ada Power outlet 12V Power outlet 12V Dibuka seperti ini Dan setelah itu disini ada Dua buah cup holder Dan ini transmisinya CVT ya Ini ada PR DSL Dan kalau kita masuk Mode R Bisa terlihat Kamera mundur Kamera belakangnya Tadi ya Dan lalu disini ada Handbrake Handbrake nya masih Seperti ini Silas Lalu disini ada Satu buah cup holder Dan Kita lanjut ke bagian Penumpang depan Disini ada Dua buah AC Dua buah AC Lalu disini ada penyimpanan Penyimpanan Di dalam penyimpanan ini Ada dua buah USB Charging dan entertainment Dan Ini ada Remote Ada remote untuk Head unit nya Keren Lalu disini ada Juga Buku panduan Buku panduan dari Honda Honda Mobilio Lalu di bagian Door trim Untuk di depan ini Ada Ya seperti biasa lah ya Sama Yang itu tadi Ada Dua penyimpanan Koin Dan untuk Pengaturan AC Di bawahnya ada Penyimpanan Dan cup holder Ada juga speaker Dan Setelah itu Di atas sini Di pengemudi ini Juga sudah ada Pegangannya Lalu disini Ada Cuma ada Cermin saja Ini lampu Lampu tangannya Ini juga Masih berfungsi dengan normal Ini kalau Bintunya membuka Ini juga nyala Atau off Disini Untuk Cerminnya Ada night vision juga ya Disini Lalu di bagian Disini juga Cuma kaca saja ya Perang lebih Itu untuk Interior depan Dari Honda Mobilio ECVT 2014 ini Mari kita lanjut Ke bagian interior tengah Ya Jadi beginilah Kondisi Di interior tengah Pada mobil Honda Mobilio ECVT Tahun 2014 ini Kita mulai Dari menu Sampingnya dulu Sini ada Kompartemen kecil Ada pengaturan Untuk jendelanya Ini juga bisa Digunakan sebagai Armless ya Lalu di bawahnya Ini ada 2 buah Kapuser Dan di atasnya Ini ada Pegangannya juga Setelah itu Di depan sini Kita bisa lihat ya Ada Kantong penyimpanan Kantong penyimpanan Oh ya By the way Ini sudah Sudah dilengkapi Dengan covernya kulit Di depan Bahkan di belakang Juga ada ya Nanti Lalu di atas ini Ada AC double blower ya AC double blower Jadi yang di tengah Pun bisa sejuk Dan Kurang lebih itu saja Untuk bagian tengah Karena disitu juga sama ya Di bagian pintunya Sama dengan yang ini Ada pepat pon kecil Sudah bawa Boulder di bawah Dan pengaturan jendela Dan untuk ke belakang Caranya seperti ini Kursi tengah bagian ini Kita tekok dulu Lalu Kita bisa langsung Naik ke belakang Ya beginilah Kondisi di bagian belakang Disini ada Satu Cable Dan satu penyimpanan Kecil juga Disini ada Speaker Speaker Di atas Gak ada pengenganya Jadi cuma seperti ini Cuma ada Cable Ada penyimpanan kecil Sama halnya juga Di bagian sini Penyimpanan kecil Cable Dan Perlebih itu saja Tapi Ini legroomnya Masih cukup ada Masih cukup ada legroom Ini masih nekuk sih Tapi Ada legroom Dan headroomnya Masih cukup luas Jadi kurang lebih Itu saja Untuk interior bagian belakang Kita lanjut ke Bagian bagasi Ya Mari kita cek Bagian bagasi Dari Honda Mobilio E-CVT ini Wah Jadi seperti ini Kondisi awal Bagasi Di Honda Mobilio Ini Ini Mungkin cuma muat Hanya satu Atau dua Koper ukuran medium Kalau kursinya Masih berdiri Seperti ini Tapi kalau kita Ingin bawa barangan Barang-barang Lebih banyak lagi Kursinya bisa kita Lipat ya Seperti ini caranya Ini mulai Dari sendarannya Di toko dulu Seperti ini Lalu Disini ada tali Kita bisa tarik Lalu kita angkat Seperti ini Dan bagasinya Menjadi Lebih luas lagi Seperti ini ya Luas banget Bagasinya ini Lalu di bagian Dalam bagasinya Ada dua Bawah speaker Di sebelah kiri Dan di sebelah kanan Dan di sebelah Kanan sini Ada Compartment Untuk Dongkrak ya Dan peralatan-peralatan Lainnya Dan di bawah sini Ada untuk Muka ban Serapnya Dan kurang lebih Itu saja Untuk bagian Bagasi Dari Honda Mobilio Ini Ya Kurang lebih Itulah kondisi Dan fitur-fitur Yang ada pada Honda Mobilio E-CVT Tahun 2014 Ini Kalau kalian berminat Dengan mobil ini Kita kasih harga Yaitu 130 jutaan Cash Tapi itu pun Masih bisa nego Dan seperti biasa Kalau ingin nego Dan tanya-tanya Kalian bisa hubungi Nomor yang ada Di bawah ini Jangan lupa Untuk follow Instagram dan TikTok Otobasecar Dan jangan lupa Untuk like Comment Share video ini Dan subscribe channel Youtube At Otobasecar Akhir kata Terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax